Sekitar 6 bulan lalu, Mimin sempat membuat polling di channel ini, motor manakah yang akan dipilih jika saat itu ingin membeli motor Matic kelas N3. Dan pilihannya ada Honda Beat, Yamaha Gear, Suzuki Next 2, Honda Genio, dan juga Yamaha Mio M3. Dan hasilnya tentu sudah bisa ditabak, yaitu Honda Beat mendominasi polling ini, yaitu dari 1600 suara yang masuk, Honda Beat menang telak dengan mengandungi suara sebanyak 62%. Disusul Yamaha Gear dengan perolehan 15% saja, lalu Suzuki Next 2 di 13%, Mio M3 di 7%, dan terakhir ada Honda Genio dengan perolehan suara 4% saja. Nah, beberapa hari lalu, Mimin kembali membuat polling serupa, yang dipilihan Matic kelas N3 manakah yang bakalan dipilih ke Indonesia. Dan hasilnya sangat berbanding terbalik dengan polling sebelumnya. Dari 8.500 suara yang masuk, kali ini Honda Beat terus tumbang ke posisi 2, dengan perolehan 23% saja. Sementara posisi pertama, diikudita oleh Yamaha Gear 125, dengan perolehan suara 40%. Di posisi ketiga ada Suzuki Next 2, dengan perolehan yang lebih besar, yaitu sebesar 20%. Sementara posisi keempat ada Suzuki Updress, dengan 9%, dan di posisi buncit ada Mio M3, dengan perolehan 8%. Kenapa peminat pada segera semetik di Indonesia, yaitu Honda Beat, kok bisa menurun drastis? Jawabannya tentu karena kasus rangka esaf yang kropos itu, sob. Meskiannya sebatas polling di dunia maya, setidaknya ini bisa mewakili atau menjadi gambaran, bahwasannya konsumen sangat-sangat khawatir akan kasus rangka esaf yang kropos pada Honda Beat ini. Mimin sangat yakin, banyak konsumen yang mengalihkan pilihan polling tersebut, yang tadinya minat ke Honda Beat, akhirnya batin setir ke merek lain, karena menghindari rangka esafnya Honda tersebut. Dan yang ketiba-tiba durian adalah Yamaha dengan Gear 125-nya, karena kenaikan suara Yamaha Gear 125 ini sangat signifikan. Yang di polling pertama hanya 15%, kini terkerek naik menjadi 40%. Tak hanya Yamaha, Suzuki juga kecepratan rangka esaf ini. Karena secara polling, pemilih Suzuki Next 2 juga naik drastis, dari yang tadinya 13%, kini menjadi 20%. Ini artinya apa? Artinya banyak konsumen yang mencari opsi lain di semi-matik entry-level ini, karena menghindari rangka esaf pada Honda Beat. Lalu kenapa pindah haluannya ke Yamaha Gear 125? Yang pertama tentu karena faktor merek. Yamaha masih lebih dipercaya utamanya dalam hal layanan after sales di Indonesia. Dealer dan CV resminya pun masih lebih banyak ketimbang Suzuki. Termasuk harga partnya yang cenderung lebih terjangkau. Desain motornya pun cenderung lebih bisa diterima konsumen, dan yang paling penting adalah masalah harga jual kembalinya. Meski nggak sekuat Honda, namun harga jual kembali motor Yamaha masih lebih baik ketimbang merek lainnya. Meski begitu, motor dari Suzuki juga berpeluang naik daun, utamanya Suzuki Next 2. Ada beberapa posting di media sosial, dan juga rame di Youtube, banyak yang bahas dan rekomendasikan Suzuki Next 2 ini. Karena secara durability, Suzuki sudah dikenal tangguh, serta Next 2 ini juga memiliki desain yang paling keren di antara motor Suzuki lainnya. Namun kendala bagi Suzuki saat ini adalah, jaringan dealer mereka sudah kandung banyak yang berkosplay jadi Miksu ataupun Indomaret. Jadi saat ini, nggak gampang bagi Suzuki untuk menjangkau para konsumennya. Nah, di sini Suzuki harus cari akal, supaya momentum ini bisa mereka gunakan sebaik mungkin. Yang mungkin di era digital ini, bisa jualan via online, lalu untuk servis resminya bisa join atau gandeng penggel-penggel umum yang sudah besar di berbagai wilayah di Indonesia, sembari pelan-pelan menghadirkan lagi penggel resmi mereka. Intinya, kalau masih mau eksis di Indonesia, momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Suzuki. Untuk Honda sendiri, ini bukanlah akhir mereka di Indonesia. Mereka sama sekali belum terlambat untuk memperbaiki isu rangka esaf ini. Tinggal bagaimana mereka menyikapinya. yakni, jika memang ada kelemahan pada rangka esaf ini, dan mereka mau mengakuinya, dan akan memperbaikinya, memenyakin, kepercayaan konsumen pada Honda tidak akan luntur. Bisa-bisa malah akan semakin mantep, karena pihak Honda berkesan bertanggung jawab, dan nggak akan menimbulkan keraguan, kalau akan meminang motor Honda di kemudian hari. AHM sendiri juga sudah kenyang pengalaman tentang berbagai kasus dan isu di Indonesia, seperti rangka tralis patah, persuspensi bengkok, CVT gredek, mesin kotok-lotok, spakpor miring, krengkas polong, dan lain sebagainya, tapi semua itu bisa mereka lewati, dan tak menurunkan pomorong mereka di Indonesia. Namun, sekali lagi Mimin tegaskan, bahwa kasus rangka esaf ini cukup berat, dan berbeda dengan kasus-kasus mereka sebelumnya. Karena justru, kasus ini menyerang motor-motor volumaker mereka, dan bestseller mereka di Indonesia, seperti Beat, Scoopy, dan Vario 160, yang mana, penjualan motor-motor tersebut jadi tulang punggung penjualan mereka, dengan lebih dari 50% dari total penjualannya. Jadi Honda harus tepat dan hati-hati dalam mengenangani kasus ini. Terima kasih telah menonton!